Intro Selamat pagi pemirsa, News 4 Today kembali hadir di selasalah aktivitas Anda Bersama saya Fadila Rahma yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 17 Desember 2020 Pemirsa seorang ibu di Palembang, AN 32 tahun melaporkan tetangganya R ke kantor polisi atas pasal penganiayaan terhadap anaknya yang masih berusia 4 tahun Diduga ia merusak tanaman atau bunga milik pelaku Ibu korban merasa tidak terima atas perbuatan pelaku yang telah memukul dan menampar sang anak Saat kejadian anaknya AS berumur sekitar 4 tahun ini sedang bermain di pekarangan rumah pelaku Lalu diduga merusak tanaman atau bunga milik pelaku Pelaku tidak terima dan marah, langsung mendatangi anaknya kemudian pelaku memukul dan menampar wajah serta kepala anaknya AN mengatakan bahwa setelah aksi penganiayaan ini, korban menjadi shock dan trauma Korban sendiri diketahui mengalami memar di bagian pipinya dan di dekat kening atas kepala memar terasa sakit Kasubak Humas Polres Tabes Palembang, AKP Iren mengatakan Kasus ini akan ditindak lanjuti unit PP Asat Reskim Polres Tabes Palembang Dengan pasal dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 CJO Pasal 80 Tentang Perlindungan Anak Pasal 87 C relevan